Yang dikuasa oleh dewa-dewa Nah sekarang ini pengertian memuja alam Pengertian memuja itu sudah berubah Dianggap menyembah alam Apa berarti memuja sama menyembah sesuatu yang berbeda? Maksudnya berbeda Jadi manusia pada saat disebut konsentrasinya kepada pelestarian alam Ini oleh orang sekarang diartikan menyembah kepada alam Kerusahaan alam, kerusahaan manusia Kelestarian alam, kelestarian manusia Kemamuran alam, kemamuran manusia Karena manusia itu bagian dari alam dan tidak terpisahkan Bahkan alam itu ibarat Selamat malam Jadi ini yang lagi menjadi bahan diskusi teman-teman spiritual Terkait dengan meletusnya sumeru itu Ada banyak pihak yang mengatakan Ini sebagai portal pembuka munculnya goro-goro Apalagi kemarin malam Merapi juga erupsi Dan lain sebagainya Bagaimana Mbak Katot melihat hal tersebut? Monggo Mbak Katot Saya juga cenderung Dengan pendapat para sesepuh umumnya ya Sesepuh Jawa khususnya Bahwa meretusnya gunung Semeru Lantas oleh PMKD diperkirakan juga dikuti dengan yang lain Itu merupakan goro-goro Sebagaimana yang diyakini oleh beberapa bin sepuh di puluh Jawa ini Tapi sebelum sampai ke situ Supaya tepat sasaran Dalam kita berbicara tentang goro-goro Yang dikaitkan dengan meletusnya sumeru itu Kami tarik ke belakang Jauh ke belakang Jadi dalam ungkapan saya yang terakhir Tentang Jawa Jawi Motosiji Jadi kelak akan kembalinya Sabtu Paron Kalau ada Ratu Tanah Jawa Sing Jawa Jawi Motosiji Kan begitu yang terakhir saya sampaikan Di sini Kenapa kok seperti itu Jadi Sering saya katakan bahwa perubahan peradaban yang paling ekstrim ya Dari manusia ini Beralihnya Pandangan Manusia ini Tentang Dokter Mikusmogoni Dokter Mikusmologi Jadi tentang Sentral kehidupan ini pada alam Atas berubah Atas berubah Menjadi Ditarik ke nilai-nilai kemanusiaan Yang disebut dengan humanisme itu Humanisme Jadi manusia sudah mulai memperhatikan Manusia itu sendiri Nilai kemanusiaan Jadi yang konon Bahwa manusia itu sebetulnya Tugasnya Menjaga alam Sekarang Justru Setelah Beralihnya peradaban Manusia Minta dilayani oleh alam Jadi semua Demi kemanusiaan Kalau perlu alam ini Rusak Tidak banyak diberhitungkan Karena Demi Kemanusiaan Itu yang Perubahan Yang terjadi Pada Bahkan sebelum Masai Sebelum Masai Lantas Terus Berkembang Titik yang pertama Itu yang akhirnya Menggugah Manusia Untuk Kembali Kepada Dokter Mikusmogoni Itu Itu kejatuhan Kedatuhan Bensantium Itu Kostasinopel Jadi Kostasinopel Kembali kepada Turki Dikuasai Ternyata Dikuasai oleh Romawi Romawi Lantas Akhirnya Jatuh Kostasinopel Bensantium Yang akhirnya Menjadi Ibu kota Turki Istanbul Itu kan Titik Pemikiran Dari Para Ilmuwan Waktu itu Sehingga Kok bisa Yang konon Bangsa-bangsa Di Belan Bumi Begian Barat Itu Kibatnya Kepada Alam Lantas Berubah Kepada Nilai-nilai Kemanusiaan Yang agak Sedikit Mengabaikan Tentang Kelestarian Alam Tapi Demikian Berubah Kok malah Romawi Itu Lemah Itu Yang Menjadi Pemikiran Romawi Menjadi Lemah Sehingga Konstantinopel Jatuh Pada Turki Disini Diceritakan Dalam Sejarah Akhirnya Para Jendikiawan Para Malsiswa Para Apa Para Profesor Profesor Itu Berkumpul Di Kota Namanya Florent Florent Yang Diberjakan Cuma Itu Kenapa Kita Menjadi Lemah Setelah Kita Tidak Lagi Memuja Alam Jadi Memuja Dewa-dewa Itu Kan Dihartikan Memuja Alam Atau Memuja Alam Itu Oleh Orang Sekarang Dihartikan Memuja Dewa-dewa Memuja Gunung Memuja Laut Memuja Pohon Besar Memuja Donau Yang Dikuasa Dihartikan Sekarang Ini Pengertian Memuja Alam Pengertian Memuja Itu sudah Berubah Dianggap Menyembah Alam Berarti Memuja Sama Menyembah Sesuatu Yang Berbeda Mestinya Berbeda Jadi Jadi Manusia Pada Saat Disebut Konsentrasinya Kepada Pelestarian Alam Ini Oleh Orang Sekarang Dihartikan Menyembah Kepada Alam Kalau Memuja Itu kan Kayak Orang Muji Nah Sekarang Hendaknya Sudah Kembali Kepada Pengertian Lama Namanya Memuja Alam Itu Tidak Berarti Alam Dianggap Segala Galanya Enggak Merasa Bahwa Manusia Bagian Dari Alam Kerusahaan Alam Kerusahaan Manusia Kelestarian Alam Kelestarian Manusia Kemamuran Alam Kemamuran Manusia Karena Manusia Itu Bagian Dari Alam Dan Tidak Terpisahkan Bahkan Alam Itu Ibarat Ibu Kandung Dari Manusia Itu kan Pengertian Yang Memuja Tapi Setelah Perubahan Peradaban Yang Namanya Melestarikan Alam Konservasi Alam Menjaga Sampai Alam Itu Dianggap Itu Dirubah Menjadi Menyembah Pohon Besar Menyembah Batu Besar Kalau Dulu kan Tidak Ada Batu Besar Di kampung Dilestarikan Dibiarkan Tidak Dirusa Tapi Perubahan Peradaban Akhirnya Batu Besar Dipecah Jadikan Bangunan Rumah Gedung Untuk Kementingan Manusia Semua Hutan Itu Kayunya Dimanfaatkan Oleh manusia Apapun Dimanfaatkan Demi Kementingan Kemanusiaan Tidak Perdui Alam Terusan Ini Peradaban Setelah Setelah Manusia Itu Berpikir Tentang Nilai Kemanusiaan Bahkan Ini Kalau Dibicarakan Lebih lanjut Perang Semua Perang Itu Dari Dari Demi Kemanusiaan Sampai Blok Barat Blok Timur Perang Amerika Dan Rusia Apa Demi Kemanusiaan Demi Nilai Kemanusiaan Itu Alasannya Perang Sampai Pernah Terjadi Perang Di Hidu China Di Vietnam Antara Kelopok Nordrum Sianu Kelopok Polpot Kemer Merah Sali Berperang Sali Menghancurkan Demi Kemanusiaan Nah ini Ini aneh Demi Kemanusiaan Iya Alatnya Demi Kemanusiaan Jadi Semuanya Demi Kemanusiaan Demi Manusia Sepertinya Alam itu Bisa Dirusat Semua Pohon Harus Untuk Kepentingan Manusia Untuk Membuat Rumah Membuat Apa Saja Peralatan Batu Juga Begitu Sebesar Apapun Harus Dianjurkan Untuk Membangun Bangunan Untuk Kepentingan Manusia Jadi Kebablasan Jadi Mengangkat Nilai Kemanusiaan Yang Dicanangkan Pada Masa Itu Terus Berlangsung Sampai Sekarang Tidak Perduli Tidak Ada Kesempatan Bagi Alam Ini Untuk Kepentingan Sendiri Tidak Diberhatikan Ini Yang Terjadi Nah Tapi Kesadaran Waktu Jatuhnya Konstantin Nobel Ini Karena Mereka Melirik Kebelakang Zaman Rumah Wikuno Yulani Kuno Bangun-bangunan Kulusium Di mana-mana Terus Menera Pisa Zaman Babylonia Loh kok Dulu hebat sekali Leluhur kita itu Kalau sekarang Menjadi seperti ini Nah mereka sadar Mau kembali Kepada Alam Lagi-lagi Tapi Perkembangan Tidak demikian Tetap Lihat demi Kemanusiaan Nah Sampai Pada Abad Pertengahan Timbul Zaman Masa Disebut dengan Abad Penjelajahan Abad Penjelajahan Terus Sampai Berkembang Kepada Abad Apa yang namanya Reformasi Terus Sampai Terjadinya Revolusi Industri Nah Ini Sudah lupa Revolusi Industri ini Melahirkan berbagai macam Paham Molekapitalisme Ibrialisme Kulunialisme Neokulialisme Komunisme Ini semua Anak kandung Revolusi Industri Dan mereka juga Sari berperang Paham-paham ini Sari berhenti Nah ini Ini aja yang terjadi Nah Ini Kalau Boleh Diakui Kalau harus Diakui ya Itu Titik Titik Yang ekstrim Tentang Tentang Penghancuran Demi Kemanusiaan Itu Itu Jatuhnya Mojepahit Ini Diakui atau Tidak diakui Titik Kulminasinya Itu Jatuhnya Mojepahit Dimana mereka Bergerak Dimana Kemanusiaan Berarti kita Dilegupkan manusia Tandanya Apa Merebut Apa yang ada Di Negeri kita Merampok Semua yang ada Di negeri kita Demi kehidupan mereka Mereka Kita juga manusia Sebetulnya Tapi dengan Dali Demi kemanusiaan Kita dihancurkan Nah Sekarang Contoh ya Kembali Kepada Tadi Janji Sabtu Palon Disitu Semua Para Bini Sepuh Alih-alih Kejawen Alih-alih Jawa Itu Menerangkan Bahwa Pada Masa Akhir Mojepahit Itu ada Perjanjian Antara Sabtu Palon Dan Sabtu Palon Yogyengkong Ini Dengan Sesubahkir Kan begitu Nah Sesubahkir ini Siapa Ternyata Sesubahkir ini Utusan dari Turki Yang Difahami oleh Para Sesubahkir Utusan dari Turki Perjaman Kekalipan Apa Sultan Muhammad Pertama Itu Sultan Muhammad Ini Ini Yang Dikirim Ke sini Lantas Pertanyaannya Pada Pada Saat Terjadi Dialog Antara Sabtu Palon Yogyengkong Dan Dari Subahkir Bahasa Eropa Dimana Posisinya Ini Pertanyaannya Padahal Patu itu Sama-sama Masuk Dari Turku Yusmani Masuk Dari Bahasa Eropa Masuk Portugis Spanyol Inggris Belanda Masuk Lantas Dimana Posisi Mereka Pada Saat Perjanjian Katakanlah Perjanjian Yang Diungkap Sebagai Janji Sabtu Palon Ini Merupakan Satu Perjanjian Antara Para Ilit Tentang Masa Depan Dari Bangsa Ini Akhirnya Di Beberkan Secara Mitos Tapi Itu Khusus Nusantara Perjanjian Itu Pertanyaannya Pada saat Terjadinya Perjanjian Itu Orang Posisi Mereka Eropa Dimana Dimana Posisi Bahasa-bahasa Eropa Ini Pertanyaannya Tahunya Sama Persis Jadi Abad 17 Abad 17 Awal Nah Ini Yang Pertama Yang Harus Kita Yang Kita Pikirkan Eh